Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Menyita Ponsel milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Penyitaan itu dilakukan ketika Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan swab penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku, Senin, 10 Juni 2024. Hasto mengatakan, stafnya yang bernama Kusnadi dipanggil penyidik saat dirinya masih di ruang pemeriksaan. Saat itu, penyidik KPK meminta Kusnadi menyerahkan tas dan gawai Hasto. Hasto menyatakan keberatan atas penyitaan tersebut. Hal ini lantaran statusnya masih saksi, sementara penyitaan merupakan bentuk projustitia. Sementara, saat proses penyitaan, Hasto mengaku tak didampingi kuasa hukum. Hasto dan kuasa hukumnya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum seperti praperadilan terkait penyitaan tersebut. Hasto diketahui tiba di gedung KPK sekira pukul 9.40 WIB dan tampak keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, Hasto mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam. KPK diketahui belakangan ini kembali melacak keberadaan Harun Masiku dengan memeriksa sejumlah saksi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!